haleluya shalom saudara yang dikasihi Tuhan selamat pagi salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita saudara selamat datang kembali di channel pohon kehidupan bersama saya Immanuel Yeremia pagi yang diberkati Tuhan ini saudara mari kita kembali sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan perenungan firman Tuhan dan kita berdoa bersama mari kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak yang baik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi ini kembali kami datang kepadamu Tuhan kami bersyukur kami berterima kasih karena engkau Tuhan yang selalu melindungi kami memelihara kehidupan kami dengan sempurna pagi ini kami mau mendengar firmanmu Tuhan Bapak biarlah engkau pakai mulut bibir hambamu ini untuk menyampaikan isi hatimu berbicara kepada setiap kami yang mengikuti program ini Tuhan beri kami pengertian hikmat untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam kehidupan kami diberkatilah setiap pribadi yang mendengarkan firmanmu Tuhan kau menjamah engkau mengurapi setiap pribadi ini setiap kami kami mau mendengar firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus haleluya amin haleluya saudara mari kita buka kolose 3 ayat 12 firman Tuhan tertulis demikian karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas hati kelemah lembutan dan kesabaran saya ulangi saudara karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan kemurahan kerendahan hati kelemah lembutan dan kesabaran terpujilah nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan tahukah saudara bahwa saudara dan saya yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dengan darahnya yang mahal kita yang percaya dengan sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus saudara kita ini adalah orang-orang pilihan Allah kita dipilihnya dari semula menurut kehendaknya dan sesuai dengan rencananya saudara firmannya pada pagi hari ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya dan Tuhan mengingatkan kita saudara supaya kita orang-orang pilihannya mengenakan belas kasihan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran Tuhan mau saudara supaya orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan kita yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita dan di dalam kehidupan kita pagi hari ini saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara hari-hari ini mungkin ada yang menghadapi kesulitan mungkin ada yang sedang menghadapi tantangan atau masalah yang berat ataupun penderitaan di dalam kehidupan saudara namun saya percaya saudara bahkan di saat keadaan yang begitu sulit sekalipun saudara dan saya tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang murah hati walaupun keadaan kita terbatas saudara kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang suka untuk menolong orang lain dengan pertolongan Tuhan saudara kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan hati seperti yang Tuhan mau memiliki kerendahan hati di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan jangan pernah saudara kita menjadi orang yang karena melihat keadaan yang luar biasa baik di hidupnya lalu sikap perilaku dan perkataannya merendahkan orang lain jadilah pribadi yang rendah hati saudara sebab Tuhan menentang orang yang congkak saya berdoa pagi ini Tuhan berbicara secara pribadi kepada setiap kita mengenai hal ini saudara dan setiap kita bisa menangkap secara pribadi apa yang Tuhan kehendaki bagi kita pagi ini firman Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan mau kita memiliki kelemah lembutan dan kesabaran saudara jangan kita cepat marah jangan kita cepat mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya kita keluarkan jangan kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain saudara biarlah kasih yang telah kita terima daripada Tuhan boleh orang-orang rasakan melalui perilaku perbuatan kita dan perkataan kita saudara ya haleluya saudaraku pada pagi hari ini firmanya juga mengingatkan jadilah pribadi yang sabar saudara sabar menghadapi apapun di hidup ini ketahuilah saudaraku keadaan yang tidak baik yang mungkin sedang saudara hadapi itu tidaklah permanen tidak untuk selama-lamanya saudara orang benar itu dibiarkannya goyah tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan tetap percaya kepada kasih setia Tuhan Tuhan itu baik Tuhan itu setia dia menepati janjinya ingatlah untuk setiap hari di hidup kita saudara biar kita datang kepadanya merendahkan hati kita di hadapannya meminta kekuatan baru yang daripada Tuhan mintalah penyertaan Tuhan andalkan Tuhan di hidup kita saudara dan saya percaya dalam anugerah Tuhan maka kita akan melihat hari-hari kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna terpujilah nama Tuhan sebelum kita berdoa saya mau bacakan ayat renungan kita pada pagi hari ini karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan kemurahan kerendahan hati kelemah lembutan dan kesabaran terpujilah nama Tuhan mari kita berdoa saudara Bapak yang baik Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak yang setia Bapak yang selalu mengasihi kami pagi ini kami datang ke hadapanmu Tuhan kami merendahkan hati di hadapanmu kami bersyukur kami berterima kasih karena engkau Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kami kami bersyukur untuk setiap hal yang baik yang telah kami terima daripada engkau Tuhan terpujilah namamu dalam kehidupan kami Bapak pagi ini kami juga mengucap syukur untuk firmanmu yang baru saja kami dengar kami diingatkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang engkau pilih Tuhan engkau telah memilih kami menurut kehendakmu engkau telah memilih kami dari semula menurut kehendakmu sesuai dengan rencanamu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau melihat setiap pribadi Bapak biarlah kami mulai mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendakmu hari-hari ini dalam kehidupan kami kami boleh menjadi pribadi yang memiliki belas kasihan kemurahan hati kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan biarlah kami memiliki kerendahan hati Bapak hidup memiliki kerendahan hati di hadapan manusia dan di hadapan engkau Tuhan yang berkasa biarlah kami Tuhan memiliki kelemah lembutan dan kesabaran dalam menjalani hari-hari kami setiap hari dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengerjalah dengan ajaib dalam kehidupan setiap pribadi kami Tuhan engkau yang mengalirkan yang ajaib yang daripada engkau di dalam kehidupan setiap anak-anakmu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak beri kekuatan baru urapilah dengan urapan baru ya Tuhan biar anak-anakmu melakukan apa yang engkau kehendaki mereka lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatilah setiap area kehidupan anak-anakmu Tuhan di dalam pekerjaan mereka bisnis karir mereka Tuhan memberkati Tuhan memberkati kesehatan anak-anakmu Tuhan kalau ada yang sakit anugerahkanlah kesembuhan melurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan engkau Tuhan yang tidak berubah daurus sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus biarlah anak-anakmu alami kesembuhan yang daripada engkau diberkatilah rumah tangga pernikahan anak-anakmu Tuhan damai sejahtera sukacita engkau limpahkan diberkati hubungan mereka dengan orang yang mereka kasihi dengan pasangan mereka anugerahmu engkau limpahkan engkau pelihara dengan ajaib diberkatilah Bapak orang-orang yang mereka kasihi anak-anak mereka Tuhan anugerahkan penyertaanmu sempurna demi nama Yesus Tuhan kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tanganmu Bapak apapun yang kami rencanakan apapun yang kami perbuat apapun yang kami perkatakan biarlah engkau menyertai dalam anugerahmu yang besar kami bersyukur pagi ini Tuhan karena engkau mendengar doa kami dan engkau menjawab memberi yang terbaik kepada kami anak-anakmu biarlah sepanjang hari ini dimanapun kami ada dan kemanapun kami pergi perlindunganmu sempurna dalam hidup kami dan anugerahmu melingkupi setiap kami kami dipagari oleh anugerahmu seperti perisai terpujilah namamu Tuhan segala pujian hormat dan kemuliaan hanya bagi engkau saja hanya di dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur haleluya amin 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 haleluya saudara kita sudah berdoa saudara ingat saudara saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan kita ini adalah wakil kerajaan Allah di bumi ini saudara biarlah orang-orang boleh melihat perbuatan kita yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri namun bersama Tuhan tidak ada yang mustahil saudara haleluya jalani hari ini dengan semangat dengan antusias saudara ku doa saya menyertai saudara saya ucapkan selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati haleluya